Selamat malam calon penggawa keuangan darah Kenali nama saya Andanya Wapira Hari ini kita akan belajar tentang biaya Banyak yang bertanya Biaya itu apa sih kak? Kemudian bedanya biaya yang diakutasi sama pajak apa sih kak? Kemudian nanti kalau di pajak perlakuan setiap biaya itu gimana sih kak? Kita akan bahas Oke kita mulai dengan pengertian Setiap mendengar kata biaya Apa yang kalian bayangkan? Mungkin kalian akan membayangkan Jajah, pengeluaran, pacar mungkin Nah pada dasarnya biaya adalah uang yang dikeluarkan Atau pengeluaran Atau apa saja Yang dikeluarkan untuk kita mendapatkan penghasilan Nah perbedaannya apa antara akutansi dengan pajak? Kalau di akutansi Setiap kita mengeluarkan biaya Setiap kita mengeluarkan uang Itu kita dapat membebankannya pada laporan keuangan Tapi kalau pajak Menurut pasal 6 dan pasal 9 yang mengatakan tentang biaya Ada biaya yang dapat dikurangkan Dan biaya yang tidak dapat dikurangkan Biaya-biaya itu bagaimana sih? Bagaimana apakah harus kita hafalkan Masa kumpul duta apa? Oke Apanya sih kita harus memahalkan pasal-pasal itu? Jawabannya adalah tidak Di pajak biaya apa saja yang dapat kita bebankan Atau kita menghitung pajak penghasilan Prinsipnya adalah Taxable, gedag-gebel Taxable, gedag-gebel Taxable, gedag-gebel Apa itu taxable, gedag-gebel? Taxable, gedag-gebel Artinya apabila suatu biaya atau suatu pengeluaran Itu oleh si penerima dapat dikenali pajak Maka pengeluaran itu ada Biaya Bingung Ulustrasinya begini Saya PTA Kemudian saya punya karyawan Yaitu 1X ini Dia mendapatkan gaji dari saya Mendapatkan penghasilan dari saya Saya sebagai perusahaan Membayarkan gaji itu merupakan biaya Nah masalahnya Gaji itu dapat dikurangkan atau tidak? Begini prinsip nyata saya pun tergapkan Saya mengeluarkan biaya untuk menggaji si karyawan Karyawan Waktu mendapat gaji dari saya Dia pastinya dikenali pajak Nah karena diisi karyawan ini kita kenali pajak Makanya biaya gaji yang saya keluarkan Merupakan beban perusahaan saya Makanya itu yang taxable, gedag-gebel Biaya gaji yang saya bayarkan Merupakan biaya yang dapat dikurangkan Degag-gebel expense Hanya boleh dikurangkan dari Perhitungan penghasilan saat menghitung PPH Bingung? Dan sekarang ini masalahnya Tidak undang-undang PPH Itu ada dua pasal membahas beban Pasal enam membahas Beban yang dapat dikurangkan Degag-gebel expense Kemudian di pasal ke-9 Membahas lagi tentang beban Yaitu non-dedag-gebel expense Beban yang juga dapat dikurangkan saat menghitung PPH Nah sekarang kita akan mulai membahas tentang pasal enam Redag-gebel expense Apa aja biaya-biayanya? Yuk Pasal enam bersabda Besarnya penghasilan kena pajak Bagi wajib pajak dalam negeri Dan bentuk usaha tetap Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto Dikurangi biaya untuk mendapatkan Menagih dan membeli hadap penghasilan Nah apa aja biaya 3M itu? Yang pertama adalah Biaya yang secara langsung Atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Yang pertama biaya pembelian bahan Nah apabila kita perusahaan Membeli barang dagangan Atau membeli bahan baku Nah biaya-biaya yang kita keluarkan Untuk membeli bahan baku itu Merupakan biaya yang dapat dikurangkan Selanjutnya adalah Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan Atau jasa termasuk Upah, gaji, honorarium, dan seterusnya Seperti ilustrasi tadi Apabila kita perusahaan Membayarkan gaji kepada karyawan Nah maka Biaya gaji itu Merupakan beban bagi kita Maka itu boleh dikurangkan Dari penghasilan Selanjutnya adalah Bunga, sewa, dan royalty Ilustrasinya begini Saya membuat suatu perusahaan Menyimpan suatu gedung Untuk kantor Setiap royalty Saya membayar biaya sewa Maka biaya sewa itu Merupakan Degak tebal expense Atau beban yang dapat dikurangkan Nah selanjutnya adalah Biaya perjalanan dinas Ilustrasinya Apabila saya seorang Direktur PTA Kemudian saya melakukan Perjalanan dinas ke biskubaya Untuk bisnis saya Maka Seluruh biaya yang dikeluarkan Untuk perjalanan dinas saya Itu merupakan Biaya yang dapat dikeluarkan Selanjutnya adalah Premi asuransi Jadi Ada perusahaan yang Membayarkan premi asuransi Pada karyawan Untuk si karyawan itu nanti Membayar premi tersebut Ke asuransi Nah maka Premi asuransi itu Dapat dibiayakan Di sisi perusahaan Nah yang terakhir adalah Biaya pajak Kecuali pajak penghasilan Bagaimana maksudnya Jadi gini Katakanlah saya mempunyai gedung Untuk kantor Nah maka Setiap tahun Pasti saya akan Membayar PBB Nah pajak PBB itu Pajak bumi bangunan itu Merupakan biaya pajak Yang dapat dibebankan Bedaanya dengan Pajak penghasilan Apabila setiap tahun Saya juga membayar Pajak penghasilan Maka biaya Pajak penghasilan itu Tidak boleh Dikurangkan Dalam Menghitung PPH Nah untuk biaya Secara langsung Atau tidak langsung Yang berhubungan Dengan kegiatan usaha Itu ada Sebuah disclaimer nya Yaitu biaya-biaya tersebut Harus berhubungan Dengan kegiatan usaha Yang penghasilannya Dikenai PPH Tarif Pasal 17 Terus rasanya begini Saya mempunyai Suatu gedung Gedung saya Terdiri dari Dua lantai Lantai pertama Saya gunakan Untuk kantor Lantai kedua Saya sewakan Atas satu gedung ini Setiap tahunnya Saya patut membayar PBB Padahal Penghasilan Saya dari Sewa lantai dua Itu dikenai PPH final Pasal 4 Dan 2 Maka Pembebanan PBB tersebut Tidak boleh Dibbebankan Seluruhnya Harus sesuai Proporsi 50% Yang saya gunakan Untuk kantor Kemudian Di pasal 6 Ada juga Beban penyusutan Penyusutan Yang nanti Akan kita bahas Di lain waktu Dengan video yang lain Yang selanjutnya Adalah Kerugian Karena pengalian harta Jadi ilustrasinya Saya mempunyai Suatu aset A Saya beli 100 juta Setelah 2 tahun Nilai bukunya Hingga 50 juta Nah saat itu Saya menjualnya Seharga 40 juta Nah otomatis Terdapat Selisih 10 juta Antara Nilai buku Saya Dengan harga jual Nah maka Selisih tersebut Merupakan Biaya yang dapat Dibbankan Selanjutnya Ada Biaya penelitian Dan pengembangan Perusahaan Yang dilakukan Di Indonesia Jadi misalkan Ada suatu pabrik Pembat Pasti dia melakukan Research and development Untuk Pembatnya Nah apabila Dia melakukan penelitian Pasti Meluarkan biaya Untuk penelitian Infrastruktur Dan sebagainya Maka biaya-biaya tersebut Dapat dibebankan Apabila penelitian Dilakukan Di Indonesia Apabila penelitian Dilakukan Di luar negeri Maka biaya-biaya tersebut Tidak dapat Dibebankan Yang selanjutnya Ada biaya-biaya Biasiswa Manggang Dan pelatihan Nah biasa ya Oke selanjutnya Ada Piltan Yang nyata-nyata Tidak dapat Ditagi Dengan syarat Beberapa syarat Silahkan dibaca sendiri Di bahasa 6 ya Nah yang selanjutnya Ini ada Sumbangan Beberapa sumbangan Yang dapat Dibbankan Sebagai biaya Yang pertama adalah Sumbangan Dalam rangka Penanggulangan Bencana nasional Yang ketentuannya diatur dengan BP Kemudian Sumbangan Dalam rangka Penelitian Dan pengembangan Yang dilakukan Di Indonesia Kemudian ada Fasilitas Menindikan Dan yang terakhir Ada Sumbangan Dalam rangka Pembinaan Olahraga Terakhir ada Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Jadi misalkan Ada perusahaan Yang membangun Jalan Atau sekolah Biaya Yang dikeluarkan Untuk membangun Infrastruktur Sosial Tersebut Dapat Dibebankan Nah Itu tadi Merupakan Biaya Biaya Dapat Dibebankan Menurut Pasal 6 Undang-Undang PPH Kemudian Apa saja Biaya Biaya Yang tidak Dapat Dibebankan Mari kita Cek Pasal 9 Pasal 9 Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena pajak Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Pusaha Tetap Tidak Boleh Dikurangkan Satu Pembagian Labar Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Seperti Dividen Dan Sebagainya Jadi Apa yang Dimaksud Dividen Itu Jadi Sebuah Perusahaan Dalam Melakukan Kegiatan Usahanya Pasti Memeroleh Keuntungan Pada Pada Akhir Tahun Apabila Keuntungan Tersebut Dibagikan Kepada Pemegang Saham Maka Pembagian Keuntungan Itu Merupakan Pembagian Dividen Atas Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham Itu Tidak Bagi Dibagikan Yang Kedua Biaya Yang Dibagikan Atau Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pribadi Pemegang Saham Sekutu Atau Anggota Jadi Misalkan Saya Pemegang Saham PTA Kemudian Saya Beli Kepernaan Pribadi Saya Menggunakan Uang Perusahaan Maka Biaya Yang Dikeluarkan Perusahaan Untuk Membeli Kepentingan Pribadi Saya Tidak Boleh Dibagikan Selanjutnya Ada Penggantian Atau Imbalas Hubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan Contohnya Begini Perusahaan Menyewa Sebuah Rumah Untuk Direkturnya Maka Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Menyewa Rumah Tersebut Tidak Dapat Dibebankan Karena Rumah Tersebut Diberikan Dalam Bentuk Natura Pembedahannya Apabila Si Direktur Diberikan Tunjangan Untuk Menyewa Tempat Tinggal Maka Pemberian Tunjangan Tersebut Dapat Dibbankan Selanjutnya Ada Herta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan Dan Warisan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat 3 Huruf A Dan Huruf B Berupa Yang Pertama Hibah Bantuan Sumbangan Dan Warisan Diberikan Kepada Lembaga Ambil Zakat Yang Disahkan Oleh Pemerintah Kedua Hibah Bantuan Sumbangan Warisan Diterima Oleh Keluarga Sedara Segaris Keterunan Semenda Satu Derajat Segaris Keterunan Satu Derajat Atas Ada Ayat Ibu Bawah Ada Anak Yaitu Ada Istri Dan Garis Seluruh Satu Derajat Yaitu Ada Mertua Atau Ada Anak Tiri Selanjutnya Ada Pajak Penghasilan Ingat Pajak Penghasilan Tidak Boleh Dibubankan Sebagai Biaya Dan Yang Tidak Lupa Adalah Sangsi Pidaran Atau Administrasi Yang Berhubungan Dengan Undang-Undang Perpajakan Seluruh Saksi Administrasi Tidak Boleh Dibubankan Sebagai Biaya Nah Itu Tadi Merupakan Biaya Biaya Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Semoga Bermanfaat Exat Bermanfaat 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 H trouble M Hungary Mas Guna 서도 Bermanfaat Fire Sis Flore decides